Assalamualaikum Wr Wb Rekan Trader Indonesia Dimanapun berada Jumpa lagi Seperti biasa dengan saya Maurits Bersama Market Pada edisi analisa mingguan kita pada kali ini Yang akan berlangsung dari tanggal 29 Juli Sampai tanggal 2 Agustus Tahun 2024 Rekan Trader semuanya Kita telah melewati minggu yang sangat luar biasa Bagaimana pergerakan pasar Sangat luar biasa Sempat Emas misalnya Emas mencapai level tertinggi Tapi kemudian turun Keluar dari zona 2400 Ini pun juga imbas dari bagaimana Pergerakan yang terjadi pada Dolar Amerika mengalami penguatan Tapi pada prinsipnya Pasar benar-benar wait and see Dipengaruhi oleh situasi Kondisi perpolitikan dunia Terutama perpolitikan yang terjadi di Amerika Oleh karena itu Rekan Trader Ini akan melandasi bagaimana Analisa yang kita lakukan Untuk minggu depan Karena untuk minggu depan Banyak sekali Kalender ekonomi Yang benar-benar Harus diperhatikan oleh kita semuanya Oke Rekan Trader Tanpa membuang waktu lagi Mari kita coba lihat Apa saja yang terjadi pada pasar Di minggu yang lalu Kita lihat bersama-sama Rekan Trader Di sini kita bisa lihat Platform bagaimana Minggu lalu Kita langsung masuk dari Dolar Amerika Dolar Amerika mengalami penguatan Walaupun dia pada prinsipnya Wait and see ya Naik turun-naik turun Walaupun sempat Sampai ke level 104.198 Sempat turun juga di 103 Tapi akhirnya Menutup minggu ini Di posisi 104.054 Dan kalau kita lihat Rekan Trader Apa yang terjadi pada Dolar Amerika ini Sangat luar biasa Karena ya memang Dolar Amerika Semua akan tergantung Dari apa yang terjadi Pada Geopolitik Yang terjadi di Amerika Di tengah Kalender ekonomi Yang tidak terlalu Banyak ya Tapi pada prinsipnya Kita bisa lihat bahwa Pasar masih tetap Sangat terpengaruh Dan Masih menunggu Tentang Jadwal yang Pasti Pemangkasan tingkat Suku Bunga Akan dilakukan Selanjutnya Rekan Trader Kita lihat Untuk Euro Angker Sam Dolar Untuk Euro Angker Sam Dolar Kita bisa lihat bahwa Euro Angker Sam Dolar Turun sampai nilai Yang paling terendah Di seputaran 1.08313 Walaupun akhirnya Dia bisa keluar lagi Mengalami penguatan Di Penghujung minggu Di seputaran 1.08352 Dan kalau kita lihat Rekan Trader Apa yang terjadi pada Euro Angker Sam Dolar ini Bisa dibilang bahwa Ini terjadi karena Ketidakseimbangan data Antara makro ekonomi Antara makro ekonomi Yang terjadi di Eropa dan di Amerika Dan kita Bisa lihat juga bahwa Pertumbuhan Eropa Yang lemah Ini akan Memberikan dampak Yang benar-benar Pada Euro Angker Sam Dolar Sedangkan untuk Pound Sterling Kita bisa lihat Pound Sterling Rekan Trader Dia turun Keluar dari Apa yang telah Saya prediksikan Dan memang Dia turun Sesuai dengan Prediksi saya Dia turun sampai Level paling terendah Rekan Trader Rekan Trader Bisa lihat Dia turun Sampai di level 1.28473 Ini adalah Pergerakan yang sangat Luar biasa Dan kalau kita lihat Rekan Trader Apa yang terjadi Pound Sterling ini Dia melanjutkan Pullback di level Tertinggi tahunan Terhadap Dolar Amerika Dan Pound Sterling ini Dia benar-benar Melemah Di tengah Meningkatnya Penghindaran risiko Yang terjadi Kita lihat juga Bank of England Ini juga Dia Dibilang bahwa Dia gagal Untuk memberikan Dorongan yang dibutuhkan Untuk Pound Sterling Karena sentimen Masih seputar Mata uang Yang masih Lebih tinggi Terutama munculnya Kekhawatiran terhadap Ekonomi yang terjadi Pada Cina Jadi Cina juga Sangat mempengaruhi Selanjutnya Rekan Trader Kita lihat untuk Gold Bagaimana Gold Pada Minggu yang lalu Saya memprediksikan Dia akan turun Sampai level Paling terendah 2.360 Dan memang Dia terjadi Rekan Trader Walaupun di akhir Minggu Hari Jumat Dia agak sedang Mengalami Pelemahan Sempat Dia menuju Ke 2.432 Tapi akhirnya Dia jatuh Ke 2.351 Dan ditutup Di posisi 2.387 Ini harap Diperhatikan oleh Rekan Trader semua Dan USD Yang Jepang Rekan Trader USD Yang Jepang Ini kalau kita lihat Rekan Trader Dia jatuh Benar-benar Jatuh Sampai menuju 151.831 Ya Walaupun Kemudian Ditutup Di posisi Seputaran 153.796 Dan kalau Rekan Trader Lihat secara Fundamental Juga di Kalender Ekonomi Rekan Trader Bisa lihat Dengan jelas Bagaimana Yang terjadi Pada minggu lalu Dimulai dengan Penjualan rumah Lama Indeks Manufaktur Indeks Manager Pembelian PMI Manufaktur Dia mengalami Pelemahan 9,5 Dari 51,7 Dan ini juga Kita bisa lihat Dari Keputusan Kita bisa lihat Dari penjualan rumah Penjualan rumah baru Pidato Presiden PDB Yang terjadi Dari 2,0 Menjadi 2,8% Klaim pengangguran Klaim pengangguran Sedikit mengalami Penguatan Sedikit mengalami Menganggur Sedikit mengalami Pelemahan Dikit artinya Dia memberikan Kekuatan Tidak Dolar Amerika Dimana Pengangguran Yang diprediksikan 237.000 Di minggu yang lalu 245 Tapi Pada minggu ini Dia sebesar 235 Agak sedikit mengalami Pelemahan Dan terakhir Data inflasi PCA Rangan terakhir Bisa lihat Dia sebesar 0,2% Dan Untuk Indeks harga PCA Inti Sebesar 2,6 Dari 2,5 Memberikan Kekuatan Terhadap Dolar Amerika Selanjutnya Rekan Trader Bagaimanakah Untuk Minggu Depan Rekan Trader Nah Untuk Minggu Depan Yang harap Kita perhatikan Pertama adalah Kalender Ekonomi Untuk Minggu Depan Ini Padat Merayap Kecuali Hari Senin Hari Selasa Sampai Ditutup Hari Jumat Non Non Fum Perol Padat Merayap Kalender Ekonomi Hari Selasa Hati-hati Dari PDB Jerman Eropa Harap Diperhatikan Inflasi Jerman Harap Diperhatikan Kepercayaan Konsumen 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Luangan Pekerjaan JOLTS 21.00 Harap Diperhatikan Hari Rabu Rekan Trader Hati-hati Hari Rabu Berita Dari Cina Indeks Pembelian Cina Harap Diperhatikan Karena Sangat Mempengar Terhadap Emas Keputusan Tingkat Inflasi Yang Dikeluarkan Oleh Bank Of Jepang Harap Diperhatikan Inflasi Yang Dikeluarkan Oleh Eropa 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Hari Rabu Dan Perubahan Tenaga Kejian Pertanian Belum Nonton Perol Akan Diturunkan Dan Dini Hari Kamis Ini Harap Diperhatikan Karena FOMZ Akan Mengeluarkan Statement Apakah Pemangkasan Tingkat Suku Bunga Akan Segera Dilakukan Atau Nanti Pada Bulan September Harap Diperhatikan Ini Pergerakannya Sangat Padat Merayap Masuk Dalam Lautan Masa Lembu Hati-hati Hari Kamis Dini Hari Dan Dilanjutkan Terus Hari Kamis Inflasi Inggris Kelahem Pengangguran Awal Seperti Biasa Hari Kamis Manager Pembelian Manufaktur Dan Manufaktur YSM Ini Harap Diperhatikan Ini Kamis Benar-benar Merayap Dan Rekan Trainer Hari Jumat Rata-rata Pendapatan Berjahat Non FAM Perol Dan Tingkat Pengangguran Ini Benar-benar Dari Hari Selasa Dan Ditutup Hari Jumat Padat Merayap Pergerakannya Harap Diperhatikan oleh Rekan Trader Semuanya Nah Oleh Karena itu Tetap Perhatikan Terus Bagaimanakah Secara Teknikal Nah Kita Masuk Untuk Teknikal Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Kita Mulai Dari Indeks Dolar Amerika Indeks Dolar Amerika Di Tengah Bayang-bayang Dia Jadinya Sadway Tapi Menurut Analir Saya Masih Ada Sedikit Peluang Untuk Dia Naik Jadi Saya Bisa Bilang Bahwa Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Ini Akan Naik Sampai Level Paling Maksimal 104.780 Tapi Tidak Tertutup Kemungkinan Juga Rekan Trader Dia Ini Akan Turun Rekan Trader Sampai Level Yang Paling Maksimal Itu Di Seputaran Sini Rekan Trader Sabar Saya Nah Sabar Rekan Trader Saya Lihat Dulu Kondisi Masa Lalunya Oke Nah Ini dia Saya Bisa Bilang Dia Bergerak Nanti Dari Level Yang Paling Tinggi Maximum Di Posisi Sini Rekan Trader Sampai Level Paling Terendah Itu Di Posisi 103.633 Saya Ganti Dulu Rekan Trader Warnanya Kita Ganti Dulu Nah Nah Oke Tadi Analisa Saya Dia Dia Itu Akan Turun Rekan Trader Pergerakan Minggu depan Ini Sangat Luar Wiasa Jadi Kita Hati Hati Pergerakannya Dari Antara 103.653 Sampai Nilai Tertinggi Di 104.760 Tapi Tidak Tertau Kemungkinan Juga Hati Hati Segala Sesuatu Bisa Terjadi Dia Juga Bisa Membuat Indeks Dolar Ini Turun Ke Posisi 103.363 Selanjutnya Bagaimana Ke Euro Uncle Sam Dolar Untuk Euro Uncle Sam Dolar Secara Garis Besar Saya Bisa Bisa Bila Euro Uncle Sam Dolar Masih Punya Peluang Besar Untuk Mengalami Pelemahan Saya Bisa Bila Bila Dia Ini Masih Bisa Melemah Sampai Level Paling Terendah Di Posisi 1.07770 Dan Hati Hati Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Naik Lagi Ke 1.09010 Saya Sampai Tanggal 2 Nanti Nah Nah Ini Dia Ini Adalah Pergerakan Yang Terjadi Pada Yurang Kesem Dolar Selanjutnya Bagaimana Untuk Pound Sterling Pound Sterling Masih Dalam Kacamata Saya Dia Masih Bisa Mengalami Perumahan Yang Signifikan Menurut Analisa Saya Dia Ini Bisa Turun Sampai Level Yang Paling Terendah Menurut Analisa Saya Dia Bisa Coba Turun Sampai Di Level 1 Point 278 Walaupun Tidak Tentu Kemungkinan Dia Bisa Naik Juga Di Posisi Paling Tertinggi Disini Nah Analis Saya Dia Akan Turun Sampai Disini Nah Ya Harap Diperhatikan Tapi Tidak Tertul Kemungkinan Juga Kalau Memang Dia Akan Lanjut Terus Dia Bisa Melesat Sampai Ke Level Yang Paling Maksimal Itu Di Posisi Sini 1 2 6 8 Selanjutnya Bagaimana Gold Untuk Gold Ini Sangat Luar Biasa Gold Ini Gold Ini Secara Garis Usar Menurut Analyst Saya Punya Tendensi Turun Masih Kuat Tapi Hati Hati Juga Karena Saya Pikir Nanti Di Pertengahan Minggu Itu Setelah FMC Rapat Ini Dia Bisa Saja Dia Bisa Naik Sampai Level Paling Tertinggi Ya Oleh Karena Itu Saya Berasumsi Bahwa Gold Ini Pada Prinsipnya Dia Itu Akan Turun Saya Bilang Bahwa Kemungkinan Besar Dia Itu Akan Turun Rekan Trader Tidak Teruk Kemungkinan Dia Akan Turun Ke 2298 2298 Tapi Ya Harap Diperhatikan Bahwa Ini Nanti FMC Ini Akan Dikeluarkan Rekan Trader Tidak Teruk Kemungkinan Dia Itu Bisa Naik Lagi Sampai Di Level 2426 Jadi Saya Memprediksikan Bahwa Gold Ini Dia Itu Bergerak Rekan Trader Semuanya Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Turun Ke 2306 Ya 2306 Menurut Anli Saya Tapi Tidak Tertutup Kemungkinan Juga Dia Akan Naik Ke 2428 Itu Adalah Apa Yang Akan Terjadi Pada Gold Pada Minggu Yang Akan Datang Dan Untuk USD Yang Jepang USD Yang Jepang Menurut Analisa Saya Rekan Trader Dia Ini Masih Punya Peluang Yang Sangat Besar Untuk Mengalami Pelemahan Saya Menganalisa Dia Turun Ya Turun Kalau Saya Bilang Kemungkinan Besar Dia Akan Turun Kalau Saya Bilang Rekan Trader Kemungkinan Besarnya Itu Ya Sabar Rekan Trader Dia Akan Turun Sampai Level Paling Maksimal Itu Di Seputaran 150.346 Hati-hati Dia Akan Balik Lagi Kemungkinan Akan Coba Naik Ke 156.741 Sabarkan Trader Nah Ada Disini Level Paling Terendah Nah Disini 150.674 Itu Adalah Arah Pergerakan Yang Terjadi Pada USD Jepang Pada Minggu Oke Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Demikian Analisa Mingguan Kita Pada Kali Ini Sekali Lagi Saya Bilang Hati-hati Mulai Hari Senin Tidak Ada Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Hati-hati Hari Rabu Puncak Puncaknya Dia Akan Terjadi Pergerakan Sangat Luar Biasa Terutama Dini Hari Kamis FOMC Akan Dikeluarkan Ini Makanya Saya Bilang Hati-hati Pergerakan Pasar Bisa Terjadi Pembalikan Arah Di Saat Tersebut Dan Ditutup Nanti Pada Hari Jumat Di Saat Non FAM Perol Akan Di Bukan Non FAM Perol Ya Non FAM Perol Akan Dilakukan Itu Adalah Puncak Pertarungan Pasar Dalam Minggu Mas Masih Bisa Naik Kembali Lagi Ke Sona Welcome Home 2400 Tapi Tidak Terkemungkinan Dia Bisa Jatuh Sampai Ke 2300 Begitupun Juga Gold Begitupun Juga Dolar Amerika Masih Punya Peluang Bisa Naik Sampai Kembali Lagi Ke 140 Dengan Trader Demikian Analisa Mingguan Kita Berharap Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia